Kampoy, emak. Emak ngompok, padahal makanya. Enggak, emak paling turun harga, emak. Kalo dulu, emak. Sada ya, nak. Emak, mumpung udara lagi enak, temenin nyuci dikali, yuk. Emak lagi di kampung Salawuk, Tasikmalaya, nih. Di sini tuh air gunungnya seger, pisan. Bahkan di saluran air kayak gini aja, airnya bisa jernih kiyunya. Badi kemana sih, mate? Badi nyuci, di bumi parem, sayona. Oh, gitu? Tukunya, ya, semangin karem, kelejak, yuk. Aduh. Uh, kainan mani rausun, kiyo, teh. Eh, eh. Uh, udah keelisan, ya, an. Oh, emak. Tentu panjat kepalang. Sanjo, emak, bodoh. Kairat kekaluar. Dia perlu jauh-jauh. Keditu, emak. Kakonggohnya, kadiunya. Nyusahan, justi. Maklumin aja ya, Sadayana. Emak-emak teh sambil ngomel juga tetep dikerjain kewajibannya. Kudu tetep strong jadi emak-emak teh. Kudu serba bisa. Untungnya cucian hari ini cuma sedikit. Dimana, mak? Orai, ngapain makan? Etam karet ban, mak. Orai. Oh, anggih. Ini usahnya. Eh, kanurah rai abi. Aduh, jacek. Kampuramanya. Kita korma. Dia paling. Mana, tiasa kanurah rai abi. Matai, mamet teh rewas. Tuh kan teh orai, nacayu. Lalu, ngomongkun, puma, teh. Oh, gitu. Cek abiti jami. Saya anggih rai gitu. Hapun ten, yak, ceknya. Hapun ten, mak. Hapun ten, mak. Hapun ten, mak. Hapun ten, mak. Aduh, hapun ten, mak, nyak. Nyak, mak. Ya Allah, Gusti. Nah, jadi kenamang cecepnya. Duh, untung emak gak diamuk. Etat tukang ojek langganan si abah. Aya-aya deh, ah, masalah teh dari kemarin. Tep, Gusti, iyalah, jangan emak benang-benang cecep. Duh, teh. Kita sedayu, emak izin. Ayo, mas, uang nyarian kamu masak, yuk. Nah, nyaran, nyari-nyari. Ya, ajakan cecep, ya. Agar pesan anubi, yuk. Memang ikusin, langsung. Pluk, kenal orang lainnya, teh. Ya, langiskan emak. Pas acun, yuk, teh, yuk. Sadaiana, emak dapet info dari warga desa. Kalau di sekitar sini, lagi musim buah hanggasa. Pokoknya gak pake lama, langsung emak samperin bareng si, teh. Karena teh, disitu soh ada teh. Tak gering, teh-teh. Bapak hanggasa, anak manis. Ih, enak, teh. Tinggal di kameramin. Ya, mak. Citeh, suang jenaknya. Baru lihat saya, mak, buah. Hah? Baru lihat? Ih, enak kameramin. Biasanya itu, kalau yang hitam, metanya, menggaring. Manis pisan kameramin. Tapi ini mudah. Ini apa-apa, karena emak mau masak. Bismillahirahmanirah. Anak, manis-manis. Hmm, manis-manis, teh. Kameramin. Iya, mak. Walaupun buah ini kecil-kecil seperti ini, tapi manfaatnya banyak banget. Bisa menyembuhkan sariawan. Panas dalam. Iji, deh kameramin. Anak penting. Iya, mak. Bisa, mas, ke, kulit, ke, emak. Tak, enak. Eh, tangguh, pening. Eta, nunamina buah hanggasa atau resah. Selain rasanya enak, buah ini juga punya aroma harum yang khas. Jarang yang bisa masak buah ini sampai enak. Makanya, emak mau coba nih, masak si buah mungil ini. Tanaman asli Indonesia ini pada zaman dahulu dikenal sebagai pengganti Kapulaga, Cenah. Apalagi di negeri Tiongkok sana, buah hanggasa juga dijadikan obat herbal untuk kulit. Hayu ah, udah banyak nih, teh, buah hanggasanya. Mending balik ke kampung terus masak, yuk. Eh, teteh, teteh, sampai lupa. Emak juga pengen ambil daun kiurat atau ah? Lumayan buat tambahan sayur. Ayah ada deket sini juga, jarang ada yang ambil. Soor kiurat. Kiurat. Selain rasanya yang enak mirip sayur bayam, Kasiatnya juga banyak. Bisa melancarkan pencernaan dan mengobati peradangan. Teteh, tercekap juga enak, iya daun kiurutnya. Terus aja, selamat masaknya enaknya. Yuk. Ayo, ayolah selamat masak yuk. Cekap ya, posisi dulu. Apa tuh enak? Ada ya enak. Hari ini emak mau masak nih. Masak kiurat sama hanggasa. Mau masak, masak teteh. Hanya hanggasa. Hanya hanggasa. Hanya hanggasa. Hanya hanggasa. Buat tumisan hanggasa, emak udah nyiapin cabai-cabaian lengkap, sarang bawang doangan. Ada juga oncomnya. Enak pisen ini emak. Jangan lupa siapin gula jawa, sarang daun bawang nanya. Sebelum mulai nguleg bumbu, emak mau ngeluarin dulu biji hanggasa, sama sekalian dipotongin. Kalau daun kiuratnya teh, cukup diiris kayak gini aja. Jangan lupa tapi, dicuci dulu ya soalnya enak. Kalau urusan bumbu udah beres, langsung tumis ya dengan minyak panas. Wuh, harumnya nancep ini mah. Kalau bumbu sudah kecoklatan, masukkan oncomnya ya. Disusul dengan buah hanggasanya. Sambil diaduk-aduk terus. Tambahkan air sesuai selera, abis itu aduk lagi deh. Sekarang ceburin daun kiuratnya ya. Tadi sekalian, emak tambahin cacahan honje, biar makin sedep. Kalau udah empuk semua, berarti tandanya udah mateng. Alhamdulillah, masakan emak yang pertama udah jadi. Hanggasa masak oncom penas. Masuk ke masakan yang kedua, goreng dulu jengkolnya ya sederhana. Sambil emak goreng sambalnya, si teteh bikin bumbu baladonya. Ada cabai setan, cabai keriting, bawang merah dan bawang putih. Nah jengkolnya udah mateng nih, sadayana. Tinggal tiriskan, dan langsung tumis bumbu balado ala si teteh. Waduh, harum pisan. Kalau yang ini mah gak pake lama, sadayana, tinggal ceburin si jengkol ke bumbu balado, yang sudah berubah ke coklatan. Oseng-oseng sampai bumbu balado mengering. Abis itu jadi deh. Alhamdulillah, semua masakan emak udah mateng. Tinggal nyambel sama, siapin lalapannya. Waktunya makan. Hayu sarang tuang, Atu. Ada ya, anak. Nih, masakan emak udah selesai. Banyak banget hari ini emak masak. Yaudah, sekarang kita mau botram, mau makan-makan. Ayo teh, makan teh. Ayo Atu. Pak, cobain masakan emak sama si teteh. Oke, itu lah. Sadayana, makan enak gak harus mewah. Tinggal petik-petik di hutan, terus masak dengan resep emak enak yang paling ngerah. Selamat mencoba. Mak tuh mau nyortir bibit ikan koi-koi. Pak, biar Allah. Aduh, Allah. Sudah apa nih? Sadayana, hari ini malah lagi ada di desa penghasil ikan air tawar terbesar di Pulau Lombok. Maksudnya teh, tempat budidaya ikan air tawar, Cina. Namina, desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tak tinggali lo bapisan kolam ikan, nak. Tuh, tinggali kameramen ikan koi emak. Padahal ini tuh bibitnya baru berumur satu bulanan. Tapi, manitas gareli, kameramen juga emaknya. Nih, ikan koi itu kalau paling cantik warnanya bisa mencapai satunya itu 5 ribu atau bisa lebih kameramen. Umur satu bulanan, kalau umur beda berapa tuh? Ya, bisa lebih, Neng. Pasti ini mak-mak juak Tenggapul itu, mereka suka kameramen. Dapat banyak kita hari ini, Neng. Kayak raya kita kekulang. Sadayana, selain terkenal sebagai penghasil ikan konsumsi, desa Batu Kumbung ini teh juga terkenal dengan bibit ikan hias yang berkualitas. Salah satunya ya ikan koi iyo, yuh. Duh, moga-moga laku ya bibit koi sortiran emak. Kalau telaku emak bisa-bisa jadi calon penghuni wajan, cina. Asli na teh, si ikan koi iyo masih sekeluarga sarang ikan emas. Cuman bedanya, warna dan coraknya yang unik. Ari kata si juragannya teh, ikan koi jadi simbol kasih sayang di negeri Jepang sana. Makanya kalau yang udah gede mah harganya bisa ratusan juta. Edun pisannya. Aduh, Neng. Lama-lama ngerenem di air. Kenapa, Mak? Mak ingin pipih. Gak usah dulu, Mak. Ini kalau emak ngompol ikannya pada mati gak ya, Neng? Iya, Mak. Paling turun harga, Mak. Gak usah dulu, Mak. Kan emak habis makan Jekom. Ih, beneran iya, Mak. Tis-bisan, oi. Untungnya yang disortir udah mulai banyak. Hayu, Neng, semangat biar dapet tambahan duit dari juragat. Neng, ini ikannya udah cukup, yuk. Kita setor aja, yuk. Iya, jual. Aduh. Yuk, bentar. Udah cukup. Tah, et atas si obos. Juragan ikan na masih kenai sare. Bangunin te kameramen. Siun, mama bisi ngamuk. Si juragan ini teh, paling galak sakampung, Sadeena. Ah, mama tes siun lah. Wah, nih ah. Hayu, Neng, kita bangunin biar dapet duit. Alah, Neng. Lihat tidur, Neng, tidur. Oh, gimana ini, Neng? Nggak enak kalau bangunin. Ngetik uang, Mak. Ini, ya. Apa? Bisa, Neng. Marah, nggak ya? Nggak lah. Permisi. Pak Duh. Aduh. Eh, apa nih? Ini, Pak. Mama juga mau jual bibit ikan koi. Bibit apa? Ikan koi. Ini sini, ini. Masa ikan koi begitu. Nggak laku, nggak laku. Tata siapa? Ini coraknya bagus banget. Aduh, ini kalau langgan saya beli seperti ini, mana laku? Ya, dulu. Lihat dulu coraknya bagus sekali. Ini sudah pilihan, Neng, ya. Sudah disortir. Ini seribu juga nggak laku. Udah sana bawa kemana. Lalu, warna bagus begini. Emang dia nggak tahu, Neng. Nggak tahu mana koki. Iya, benar. Ayo, Neng. Pulang aja, Neng. Dasar mata empat. Ya, tahlah aku, Sadayana. Kumaha sih, Pak Duloh. Katanya suruh pilihin yang coraknya bagus. Hah, Neng. Ikan koi-nya nggak jadi. Dibeli Pak Duloh itu. Si mata empat. Harusnya mikirin bakal banyak doktor uang, Neng. Iya. Malah nggak kepake, Neng, sama Pak Duloh. Padahal itu, Neng. Ikan koi-nya warnanya cantik banget, Neng. Sadayana, ternyata nggak semudah itu, ya. Pelihara ikan koi. Beneran, Neng. Bibit ikannya jadi penghuni. Wah, jadi iya, Mah. Daripada mubazir, Mak mending masak weh, Neng. Hari ini, Mak mau masak tumis koi, sarang pelecing kangkung, Neng. Makanan khas lombok pokona, Mah. Tak tinggalin bumbu-bumbu, Neng. Bumbu tumisan, ayah bawang-bawangan, cabai-cabean, terong bulat, kemiri, lengkuas sarang kunyit, Cuna. Untuk sayur pelecingnya, siapin toge, kangkung, sarang tomat. Hayu, Ah, masak, Neng. Manggulak bumbu nahelah, Neng. Neng, Anggun, tolong iris-irisin, ya. Terong sarang babaturan, Nena. Mama kesel pisah, ah. Masak no gampang weh. Emang ya, juragan ikan satu itu mah ngeselin. Warga juga pada males sama si Padulo. Sebelum ditumis, ikannya emak garamin dulu ya, biar gak amis. Biar rasanya makin gurih, Cuna. Udah, Neng. Udah, Neng. Udah itu, Neng. Sekarang, Mak, mau goreng ikannya dulu. Neng, siap-siap di sini, ya. Nanti kita siapin dulu ya. Bumbu-bumbu boleh. Ya, siap. Biar, Neng. Malam, Mak. Iya, tuh. Sekarang, Mak, goreng ikan. Goreng-garing, ya, Mak? Ini, goreng-garing. Wuh, harum pisah nih, goreng ikan koi. Mak, garingin dulu ya, biar nanti dimakannya ada kerenyes-kerenyesnya. Gak usah lama-lama, ya. Sekitar 10 menit aja. Ikan ditiriskan dan langsung goreng bumbu tumisannya. Hmm, enak. Jadi tampak lapor, ya, Mak. Kalau bumbu-bumbu sudah kecoklatan, masukin cabai-cabainnya, ya. Sok, bumbuin helak, biar makin sedap. Gula, garam, sarang, ladana. Lanjut, masukin terong buledna yang sudah diiris-iris tadi. Asal terong nages mateng, mah. Lanjut, weh, cemurin ikan koi krispina. Aduk-aduk, sampai bumbu namra tapisan. Oh iya, jangan lupanya, rebus juga kangkungnya sampai setengah mateng, biar masih kerenyes pas dikunyah. Nah, nanti kalau rebusan sayurnya sudah pada mateng, tinggal siram pakai sambal pelucing, nah, Cina. Alhamdulillah, yung. Gak rasa kabeh masakan, Mak. Kalian tinggal makan, ayo. Sudah pada mateng semua ini. Anak banget ini, Mak. Pasti, Neng. Ini debu akarnya banget lah, dia, ini, Mak, ya. Iyalah, garing banget, ini krispina, Neng. Aduh. Ikan koi, jadi juga, ya Allah, dimakan juga. Assalamualaikum. Eh, walaikumsalam, saya Pak Dulo. Masak apa, Bu? Ini tadi, Pak Dulo, yang tadi ikan yang koi itu, masak aja. Baunya enak dari sana, Bu. Aduh, basah-basah, ayo, duduk. Aduh, makan. Boleh, saya. Boleh, boleh. Ayo, Pak Dulo. Berbiasi, ya. Iya, enggak apa. Silakan, Pak Dulo. Ini cuma dua porsi, Mak. Ini pelecing sama tumis ikan koi. Boleh sini, ya? Oh, iya, boleh. Boleh, boleh, silakan. Aduh, ini enak, ini. Tadi ada, ini ada ikan, gak mau. Ini mah yakin, dia gak punya uang, buat beli ikan ini. Sadaiana, hampurannya, jangan dicontoh si ematnya. Namanya Oge, emak-emak, kadang julidnya susah ditahan. Sok ah, cobain resep emak di rumah, ya. Enggak harus pakai bibit koi, atuh, ikan tawar lain juga bisa. Selamat makan, ya, Sadaiana. Gimana, Pak Dulo? Ini, Sadaiana, rawus pisang. Lu makan lagi. Yuhu, Sadaiana. Emak sekarang lagi di Garut, Jawa Barat. Enaknya kita masak apa ya hari ini? Mau masak sayuran jeng lauk pauk, atau, buat jajanan yang enak? Tapi, sebelum cari bahan buat masaknya, emak mau ajakin kameramen jeng, si Neng, buat main tebak-tebakan kertas. Masak nao, ya, ya, segera dan naik. Nah, cici, enak, wakil milwan, makanya wosip, ya. Ayo, game, ma. Game, ma. Saya cari kertas. Kersaha. Oh, surprise, na. Alas, siap, ma, seru. Eh, lelah, kersaha, kan, kermak? Kesini, lah. Tuh, kan, Kang Wabi. Masak, ada no, greset panerikan. Taa, kemana? Kiri atau kanan? Ma, no, ma, nanya ma. Coba. Pilih no mananya, ma. Biasa, kan, naik gila, no, mili. Saksa, surprise, eh. No, kanan, na. No, kanan. No, kanan. No, kanan, na. No, kanan, ta, bonus. Lo, lo, lo. Lo, 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 lo. Lo, lo, lo. Lo, lo, lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. makan kamu kamera men baik-baik makanya ngatu nah mak yuk sekarang mak tadi kan kecacat ya yuk cari bahan masakan mending iya weh kameramen ayo ya ayo ya ayo ya ayo ya diajak shopping ayo ya untung iya cari bahan masakan Yuk, makanlah. Ah, mama dikerjain kameramen terus. Mentang-mentang ada si nek gulis. Awas ya, nanti emak masak gak bakalan dibagi ke kameramen. Udah, daripada kesel mending mamain ke kebun si abah weh. Coba emak cek helanya, ayah naun weh di dia nu bisa diolah. Hayu, Neng. Sama nang, Mak. Nah, menurut Departemen Percenahan. Departemen Percenahan. 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 Kameramen di diteh seur terong balanda. Hayu, Neng. Hayu, Mak. Asyik, Neng, ku maik bajak apuk-apukan. Dia ajar. Cicin gue diimah. Nguk, gue dikai, iya, 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 iya. Tak, iya kameramen Nuna Mina Terong Belanda. Buah ini teh termasuk keluarga terong-terongan yang berasal dari Amazon, Amerika Selatan. Tapi ada juga ada yang bilang ini salah satu buah asli Indonesia. Pohonnya ini akan mulai berbuah setelah dua tahun dari masa tanam. Nanti setelah enam tahun, pohonnya akan mati dan tidak berbuah lagi. Wih, manis segar-segar pisah, Neng. Hayu, ah, bantuin emak ngalah buah terong Belanda, nak. Kuduh, makai galah, iya, matuh. Untuk emak udah siapin galahnya. Alhamdulillah, eh, mulai banyak yang matengnya. Kayaknya seru nih, Neng, kalau diolah jadi camilan enak. Ambil yang banyak, ya. Mumpung emak udah diijinin sama pemiliknya. Neng, suang cobiannya. Neng, salah Neng. Seharusnya makan, itu bukan kita makan terok Belanda tuh, Neng. Enggak. Tuh. Ambil itu emosi wajah. Tidikin. 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 Odading dulu dari terong Belanda. Alhamdulillah, emak masih punya stok bahan buat bikin odading. Ayat telur hayam, tepung terigu, mentega, susu, dan gula pasir. Tidikin. 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 Sekitar lima sayang dok makan. Manisan terong Belanda ini kudu dimasak selama satu jam lebih. Bagusnya, emak sambil terus diaduk, ya. Giar enggak lengket. Nah, Alhamdulillah selainya udah matang di Sadaiana. Oke, tugas selanjutnya, Neng. Tidikin. Dan isinya dengan selai terong balanda. Gampang pisah kan? Pasti sadena bisa ngiruin resep odading emak hari ini. Sok bikin yang cantik, Neng. Biar makin enak nanti maemnya. Odading yang udah dibentuk kemudian digoreng dalam minyak panas ya. Wuh, cakep pisah kiyo. Atuh, emak jadi gak sabar yuk. Nungguin odadingnya pada mateng. Korang tetap asak, Mak. Alhamdulillah sadena odading gak lama enak. Udah jadi. Tah, tinggalin etas selai terong balandana. Kayak manggil-manggil minta dicicipi dia, Teh. Sadayana. Nih, odading buah terong balandanya. Udah selesai, udah matang. Udah makan duluan si Nengnya. Terus sabar pisan si Neng, Mak. Tuh lapar, Mak. Lapar. Mak gak sami lapar. Ah, mak gak ayo badan nyobaan. Hayu, Atuh. Sarang mam odading sama emak yuk. Gak usah pake lama. Mending Sadayana langsung bikin odading di rumah masing-masing. Oke? Neng, ku maha. Sadayana, ros pisan. Pisan namanya gilur sing, nam loros. Gilur sing kue. Sadayana, hari ini Mbak Banung mau masak lodeh. Kalo kata emas sih, lodeh termasuk makanan favorit ya. Rasanya teh segar, gurih, pedes nyoy. Bukan sembarang lodeh. Mbak Banung mau masak lodeh manggar. Sadayana tau tuh. Naun etate manggar. Nah, buat yang belum tau, manggar ieteh bunga pohon kelapa. Biar empuk dan gurih, milih manggar yang masih muda ya. Gampangnya yang ada di ujung tangkainya. Kemudian potong kecil-kecil. Di samping menu kuliner, manggar juga sering menjadi ornamen dekorasi pernikahan. Potong-memotong manggar sudah beres. Sekarang waktunya memasak air. Nah, kalo airnya sudah mendidih, masukkan manggarnya. Terus tunggu sampe matang. Saat matang, angkat manggarnya dan tiriskan. Karena Mbak Banung mau ambil air rebusannya aja. Bahan utamanya sudah siap. Sekarang Mbak Banung mau nguruhin isian lainnya. Pertama, potong tahu kecil-kecil, kemudian goreng. Hati-hati iya jangan sampe kecipratan minyak panas ya. Campurkan semua bahannya lalu tumbuk sampe halus. Lanjut, tumis bumbunya, apinya jangan terlalu besar. Biar nggak gampang kosong. Jangan lupa Mbak Banung, masakan bumbunya langsung dikasih air dan aduk-aduk ya. Ini tes supaya nggak kosong juga. Langsung kayak banyu aja, nggak gosong. Soalnya ini kayak belutang-belutang, ini kayak umum, api si An. Lemak soalnya. Iya, tadi adem itu masih duduknya. Itu kayak nggak duduk-uduk, bisa gosong kayak bumbu. Wah, itu dagingnya besar banget. Mbak Banung yakin etatnya daging semua, jangan-jangan masih ada tulangnya tuh. Ini mangki aku kentekan dari daging saf dalam, jadi ini orang-orang yang saf nyobo. Nah, ini lho juga gede-gede, ini gede-gede ini nggak nyandungi, ini cilik-cilik lah orang. Mereka ini udah balung, udah daging kabel lho, mbak balung. Gak apa-apa mbak Banung, yang penting teh racikannya ya. Percuma atuh, sayur banyak isian daging, tapi rasanya tercetar di lidah. Selanjutnya mbak Banung masak dagingnya. Masaknya langsung pakai air rebusan manggar yang tadi ya. Nah, ini banyunya semua belur, saya ini dagingnya dilepuk no, ya. Wih, rasa diperistung ini, woy. Mahannya awet, cukup juga seminggu lah kayak empuk. Setelah dagingnya empuk, baru deh masukkan bumbu masak, tahu goreng, penyedap rasa, dan juga gula. Hmm, lho, dagingnya ini didelok disikki. Woh, masih empuk, saat ini bumbu ini tak lebuk no, ya. Lho, kita tahu ini tak lebuk no, sisanya, ya lho. Koyoknya ini lho, lho. Lho, ini dijarik dulu, ya. Ambil dikei bumbu ini, baru ditinggal mersih santan. Terakhir, tambahkan santan kelapa di atasnya, biar semakin gurih, Sarayana. Persih santannya, ya lho. Senang gurih, kini, lho, lho. Aduh, hampir aja emak kelupaan. Mbak Banung belum kasih daun sok, alias daun belinjo. Wah, ada hijau-hijaunya dalam kuah sayur, menambah keodaan buat emak. Aduh, mbak Banung, maudah berasa nyium aroma-aroma, sedap pisan ya. Mbak Banung, ayo atuh, buruan dicicipin sayur roldeh manggarnya. Selain lejahat, manggar juga bisa untuk mengatasi banyak penyakit. Kayak penyakit batuk, pilek, keradang, dan sakit kepala, oge. Mantap surantam, kan? Alhamdulillah beralamin, enak lho, semenan, ya. Meninik saya menonong degel manggar, Ogekadek dilewat, nah cepat-cepat dijukuk, nah cepat-cepat dijukuk ya, masak gini. Enak, teman, dijamin juas, tenan. Duh, emak langsung kabita, sampe gak bisa berkata-kata, abis ini emak mau ke pantai Pangandaran, mau langsung cari bunga kelapa, alias si manggar, etak. Emak mau masak sayur roldeh manggar, alam mbak Banung, pasti rasanya raus pisan, jenah. Mbak Banung... Mbak Banung... Sub indo by broth3rmax